Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Bertemu kembali dengan Ustadzah Roma Hari ini kita akan belajar bersama Silahkan disimak dengan baik ya Baik anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah Roma Hari ini kita akan belajar tema 1 Diriku subtema 3 Aku merawat tubuhku Sebelumnya, Ustadzah akan menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran hari ini Yaitu 3.8 dan 4.8 Tujuan pembelajarannya Dengan menyimak peragaan guru tentang cara menjaga kebersihan pakaian Siswa dapat menjelaskan cara menjaga kebersihan pakaian saat sedang dipakai dan setelah dipakai dengan tempat Baik anak-anak Baik anak-anak, sebelum kita menjaga kebersihan tubuh dan pakaian Kita harus menjaga sikap tubuh kita terlebih dahulu Bagaimana caranya? Tubuh yang terawat akan selalu kuat Berdirilah dengan tegak agar tulangmu sehat Perhatikan pikap tubuh agar tetap seimbang dan pandangan mata lurus ke depan Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar Anak-anak dapat melihat Udin dan teman-temannya sedang berangkat ke sekolah Mereka berangkat bersama-sama Di sini mereka berjalan bersama Terlihat bahwa mereka selalu merawat tubuh Mereka menjaga kebersihan tubuh saat berdiri Yaitu dengan berjalan tegak dan mata menghadap pandangan mata lurus ke depan Menjaga tubuh tetap seimbang Sekarang bagaimana cara merawat dan menjaga kebersihan tubuh Ada tiga cara yang akan Ustazah jelaskan pada pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama manji Yang kedua dengan berolah raga Dan yang ketiga dengan mencuci pakaian Ayo simak penjelasan Ustazah berikut ini Yaitu yang pertama mandi Mandi adalah salah satu cara kita untuk menjaga kebersihan tubuh Udin mandi dua kali sehari Yaitu pada pagi hari sebelum berangkat ke sekolah Dan pada sore hari setelah bermain Nah saat mandi Udin menggunakan shampoo untuk keramas menjaga rambut agar tetap sehat Lalu Udin menggunakan sabun untuk membersihkan tubuhnya dan menyikat gigi agar gigi Udin tetap sehat Lalu setelah mandi Udin juga rajin memotong kuku secara teratur Potonglah kuku satu minggu satu kali agar kuku terlihat bersih dan rapi Setelah mandi dan memotong kuku Udin siap untuk berangkat ke sekolah Coba anak-anak perhatikan gambar Udin yang pada satu ini Nah Udin terlihat sehat kan karena sudah mandi dan merawat tubuhnya Lalu pada sore hari Udin juga rajin berolahraga Berolahraga di sini anak-anak bisa lakukan sambil bermain Ini Udin berolahraga dengan bermain bola Ketika berolahraga kulit mudah mengeluarkan keringat Kulit adalah bagian tubuh kita Debu mudah menempel pada kulit yang berkeringat Karenanya kulit harus dirawat Bagaimana cara merawat kulit yaitu dengan mandi pada sore hari Mandi pada sore hari adalah salah satu cara untuk merawat tubuh kita Tapi anak-anak sebelum mandi kita harus mengeringkan keringat yang ada pada tubuh kita terlebih dahulu Dan menjaga pakaian kita agar terlihat rapi dan bersih dengan mencuci pakaian Pakaian harus diganti setiap hari Ketika kita bermain di luar rumah Pakaian dapat menjadi kotor Nah karenanya pakaian kotor menjadi sarang cuman penyakit Pakaian kotor harus segera diganti Dan dicuci supaya bersih dan wangi Ayo sekarang kita Belajar bagaimana cara mencuci yang benar Yang pertama yaitu Memilah pakaian yang putih dan berwarna Kita harus pisahkan baju putih dan berwarna pada saat mencuci Tidak boleh dicampur Yang kedua yaitu merendam pakaian Rendamlah pakaian atau baju menggunakan deterjen Yang ketiga Mencuci pakaian Nah saat mencuci pakaian Kita harus mengucap baju hingga bersih Dan yang keempat Setelah mencuci pakaian Kita jemur pakaiannya di bawah sinar matahari agar kering Dan yang terakhir yaitu Setelah kering Kita harus menyetikah pakaian Supaya terlihat rapi dan tidak ada kuman yang tersisa Udin biasa membantu ibunya Jadi pesan ustazah kali ini yaitu Ayo kita Jaga kebersihan tubuh dan pakaian kita Dan bantu ibu dengan menjaga kebersihan pakaian dan mencucinya sendiri Anak-anak sudah belajar cara bagaimana mencuci dengan benar Ayo kita praktekan di rumah Baik anak-anak Sekian pembelajaran kita hari ini Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari ustazah ya Terima kasih Alhamdulillah Pelajaran hari ini sudah selesai Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari ustazah ya Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu kembali di pembelajaran